Intro Nah telur kami sekarang berada di sebuah taman dan di tepi sungai yang indah ya Meskipun panas kita tidak merasakan panas karena indah Dan sudah bersama dengan Mbak Trimar Mini Yang di kalangan warga Indonesia di DC area itu disebut Manggilnya Ratu Uber Karena memang Mbak ini bekerja penuh sebagai sopir Uber Dan memang hanya sekelintir orang Indonesia yang terutama perempuan ya Yang menjadi sopir Uber Nah Mbak Tri apa kabar? Selamat pagi Nah ngomong-ngomong nih bisa diceritakan sedikit Gimana ceritanya pertama kali Mbak Tri itu terjun jadi sopir Uber Jadi berawal waktu itu saya cukup lama kerja di fast food Hampir sekitar 8 tahun dah Terus sampai kaki saya sakit Terus saya ngobrol-ngobrol sama temen kerjaan apa ya yang enak Supaya kakinya itu gak sakit kalau pulang kerja Terus temen saya ngasih ide kerja sama Uber Terus bagaimana caranya apa itu Uber? Aku juga gak ngerti waktu itu Terus dia bilang cek aja online gitu Terus saya sama anak saya ngecek Gimana apply-nya Terus kita coba-coba masukin semua informasinya Terus ada jawaban dari Uber Terus gak lama ditunggu at least 2 minggu lah Karena mereka harus background cek dan sebagainya Tapi karena background saya bagus Driver license saya clean Dan waktu 2 hari mereka nyuruh saya boleh kerja Terus saya mulai dengan part time Karena pengen tau kan gimana nih cara kerjanya Dengan pakai GPS dan sebagainya Karena kan neves gitu lah Terus setelah 2 minggu saya ya terbiasa Ini udah berapa lama nih jadi bekerja bersama Uber? Sudah 26 bulan Lebih enak mana dibanding kerjaan sebelumnya? Oh saya lebih senang dengan Uber Satu, hour-nya kan fleksibel Kedua, kita gak dibatasin berapa aja Mau bikin uang unlimited Selama kita masih bisa kuat nyupir Ya gohet aja kata Uber Kalau seminggu itu biasanya baterai bisa berapa hari bekerja? Saya biasanya 5-6 hari Tergantung Biasanya mereka selalu ngasih informasi Oh anak polis bakal sibuk Tanggal sekian, jam sekian Nah biasanya saya kerja suka 6 hari Kan pasti mungkin 24 jam kan Selalu ada orang yang pengen naik kan Mbak Teri apakah mungkin Gak merasa takut kalau malam-malam Atau ada jam jam-jam yang mungkin disenangin oleh Mbak Teri? Jam berapa? Ya biasanya kalau Monday to Friday gitu Kalau kerja saya paling lama jam 10 udah pulang 10 malam ya Karena memang gak sibuk gitu kan Tapi kalau hari Sabtu saya berani sampai bar close Jadi kadang-kadang pulang ke rumah jam 2, jam 3 pagi Karena memang hari Sabtu itu kesempatan bikin duitnya Search price-nya itu cukup tinggi untuk di anak polis area gitu Jadi ada ongkosnya lebih mahal ya Lebih mahal daripada hari Biasa Saya dapat bayaran lebih gitu loh Karena memang yang malam itu kan terbatas Gak banyak orang supirnya tuh gak banyak Sedangkan requestnya tuh banyak Ada rasa khawatir gak Mbak? Karena kan Mbak Tri perempuan gitu ya Jadi kan memang minoritas ada sekebanyakan supir-upir kan laki-laki ya Itu ada pekerjaannya malam Terus ngadepin orang-orang yang gak tahu Ada sih rasa khawatir Tapi saya untuk protect diri Bawa paper spray Terus saya juga kalau Tri Mariko saya lihat dulu mukanya Orangnya bener-bener udah mabok apa rada-rada gitu loh Tapi selama ini sih so far oke ya Dan kebanyakan perempuan juga senang Rider-rider perempuan itu senang kalau Dapat female driver juga Nah Mbak kan orang-orang dari USA disini kan Menyebut Mbak ini sebagai Ratu Uber Itu sebuah apa Dengan sebutan itu Mbak Tri seneng atau bangga Atau ini pujian atau gimana Mbak Iya awalnya sih Oh atuh aku bilang gitu kan Apa maksudnya Karena gak ada katanya yang maksudnya Yang income-nya itu sebanyak saya Waktu saya pertama start nguber gitu kan 6 bulan pertama tuh saya bener-bener Merasa yang bikin lebih dari yang saya bayangin gitu Itu kiatnya apa Mbak? Apa kayak keluarnya pada jam-jam tertentu Atau mungkin kayak ngetemnya dimana? Saya selalu ngetemnya sih di Dauntan Anapolis Karena saya udah tau selainnya Tadi pusat kota ya Karena disitu banyak Kalau weekend tuh banyak turis ya kan Terus anak-anak nevi Mereka semua butuh ini Butuh supir gitu lah Butuh ride Dan sebagian mereka kan memang gak nyupir Jadi mau gak mau dengan sendirinya harganya Ya bagus lah dapet bayarannya Kalau boleh ceritakan kera-kera Pendapatan sebulan itu berapa Mbak? Antara rin sih antara berapa Mbak? Ya kalau hitung rata-rata nya sih Seminggu itu bisa seribu Seminggu ya? Seminggu Jadi sebulan itu ya 4.000 dolar lah And up Kalau summer saya selalu bikin Bituin 1.200 sampai 1.500 per week Winter dia gak slow Nah itu kadang-kadang saya bikin 800, 1.000 gitu Nah menarik ya Neng ya Sekarang kita teruskan ngobrolnya dengan Mbak Tri Mbak Ratu Uber Di sebut begitu Di kalangan warga Indonesia Mbak Tri juga Itu awalnya dari iseng Mungkin dari di kuda-kuda Tapi memang kenyatanya begitu ya Mungkin salah satu warga Indonesia disini Perempuan yang memang benar-benar full time Kerja di Super Uber Nah itu lorongnya kita parkir dulu Dan kita teruskan setelah yang satu ini Terima kasih